Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa sudah berjalan selama 2 tahun, pabrik pengoplos gas bersubsidi, akhirnya dikerebek Satres Kempores Charger. Tidak hanya merugikan para penggunanya, 2 pelaku pun merugikan negara, maksud kami hingga 800 juta rupiah. Selama 2 tahun, firma Syah dan Sefuloh menjalankan bisnis curangnya dengan mengoplos gas bersubsidi ke gas non-subsidi, merugikan negara hingga lebih dari 800 juta rupiah. Bisnis haram kedua pelaku akhirnya tercium aparat kepolisian Pores Cianjur yang kerap mengoplos dari tabung gas bersubsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi 5 dan 12 kg. Lalu pelaku menjual dengan harga miring dari harga normal, yaitu Rp140.000 per tabung. Dari aksi curangnya, kedua pelaku sudah meraup keuntungan sebesar Rp68.000 per tabung. Dari hasil pemeriksaan kedua tersangka, bahwa keduanya sudah melakukan kegiatan ini, yaitu dari September tahun 2022 sampai dengan Juli 2024 ketika kita melakukan penindakan. dan yang bersangkutan menjual tabung tersebut seharga Rp140.000 per tabung. Selain merugikan, aksi kedua pelaku menimbulkan bahaya besar karena pengoplosan gas rawan meledak, terlebih gudang pengoplosan gas berada di pengukiman padat penduduk. Mudahnya pembelian gas dari beberapa pangkalan dengan modus bermacam-macam, aksi kedua pelaku sempat berjalan mulus selama 2 tahun. Namun naas, kini kedua pelaku ditangkap saat reskrim Polres Cianjur dan dijerat dengan undang-undang tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara serta denda Rp6 miliar.